Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa PJ Gubernur Jambi Harinur Cahya Murni meluncurkan secara langsung interprener muda yang dikemas dalam revitalisasi SMA Negeri 5 Provinsi Jambi menuju generasi yang kreatif dan berdaya saing yang tinggi. Kegiatan tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan wira usaha muda di Provinsi Jambi. Selasa siang bertempat di lapangan basket SMA Negeri 5 Provinsi Jambi. Penjabat Gubernur Jambi Harinur Cahya Murni menghadiri sekaligus meluncurkan secara langsung interprener muda dengan tema revitalisasi SMA Negeri 5 Provinsi Jambi menuju generasi yang kreatif dan berdaya saing tinggi. Kegiatan yang dikemas pemerintah Provinsi Jambi berkolaborasi dengan Universitas Batang hari ini bertujuan untuk mendorong menumbuh kembangkan wira usaha muda sehingga dapat menciptakan pusat ekonomi baru di daerah dan pada akhirnya dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional. Turut hadir pada kegiatan tersebut Rektor Unbari, para OPD terkait Pembrok Jambi dan para tamu undangan lainnya dengan mematuhi prokes yang ketat. P.J. Gubernur Jambi Harinur Cahya Murni dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dirinya mengajak semua elemen untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan masukan demi mendukung pembangunan ekosistem kewirausahaan Provinsi Jambi. Selain itu dirinya berharap kegiatan ini menjadi komunikasi awal dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan di tingkat daerah dan nasional dalam upaya membangun ekosistem kewirausahaan di Provinsi Jambi. Bapak Profesor, saya kira juga akan menemukan apa yang dilakukan oleh komendan-komendasi. Saya inginirkan kepada teman-teman, Pak Asisten, Pak Kepala OPD, mohon kiranya apa yang sudah kita rintis bersama Profesor Bapak hari ini bisa kita lanjutkan. Dan saya juga mohon kepada Pak Kepala OPD untuk betul-betul komendan terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini untuk membuat satu program dan bernyata kegiatan pada tahun ini pada perubahan APBD atau di tahun depan untuk menyukur revitalisasi ini. Kenapa kemudian teman-teman mengatakan revitalisasi? Saya kira ini kata penting dan pas sekali. Kata revitalisasi adalah menghidupkan kembali. Di masa COVID-19, semua yang terpuluh, semuanya habis.